Halo semua, balik lagi sama gue Randy. Kali ini gue bersama Adit. Halo. Adit ini yang punya HRCC Coffee sama Mie Ayung GLC. Posisinya di Green Lake. Kemarin kan gue ada coba nih. Ini kova, mesin kopi. Dan di video gue sebelumnya gagal. Ampaksnya turun semua dan rasanya agak hambar. Nah ini gue sama Adit. Adit itu salah satu ahli coffee yang gue kenal. Hehehe, nggak ahli juga bro. Biasanya. Dia punya toko kopi, ya lumayan rame juga di sini. Ceringat bukan lumayan lah, malah rame. Tiap hari rame. Thank you, thank you. Oke, gue mau tanya-tanya sama dia tentang mesin kopi ini. Gimana, mau langsung lo coba atau gimana? Kita lihat dulu ya. Oke. Gue soalnya nggak pernah ngeliat di mesin kopi ini nih. Dia 220V ya. 450W. 250W. Oke. Tapi cara penggunaannya nggak ada. Nggak dikasih tau apa-apa. Tombol. Cuma ada tombol on off. Ini apa nih? Oh ini drip tray-nya ya? Iya. Oh ini keren juga nih. Udah ada saringan di dalamnya. Cuma ini kayaknya yang kemarin gue masalah bro. Kan ada saringan. Gue taruh kopinya di sini. Cuma pas udah jadi, ampasnya masih ada. Oke. Ntar kita coba aja ya. Oke. Siap. Terus. Oke. Terus. Ini apanya bro? Ini tempat taruh airnya di sini. Ada batas maksimal nih ya. Oh. Batas maksimal minimal. Iya. Terus kemarin pas lo bikin, lo kan isi air. Airnya lo cimbang nggak? Atau gimana? Enggak. Gue cuma masukin ke batas maksimal. Oke. Terus. Kopinya gue penuhin. Oke. Kopinya gue penuhin ke batas ini. Oke. Masuk. Terus. Ini kan ada batas maksimal. Hmm. Akhirnya gue taruh di situ aja maksimal. Oke. Oke. Kalau dari yang gue lihat. Ini kayaknya mesin ini. Kan nggak ada ini nih. On off-nya. Iya. Eh cuma ada on off doang. Sorry maksudnya. Nggak ada timernya. Nggak ada apanya gitu kan. Jadi cuma sampai habis dia mati. Jadi kayaknya kita bakal coba bikin kayak manual brew style gitu kali ya. Manual brew style. Fusilnya apa tuh bro? Jadi kalau manual brew kan kita pakai. Biasanya pakai keret. Kita tuangin dikit-dikit ke kopinya. Nanti kopinya lama-lama netes ke bawah. Oke. Soalnya kalau ngeliat dari sistemnya sepertinya kayak gitu modelnya. Jadi ini mesin kopi yang sering ditemuin di kayak hotel-hotel gitu. Kalau misalnya kayak hotel yang lumayan-lumayan kan. Di kamar hotelnya tuh ada mesin kopi yang apa. Bukan install lah istilahnya gitu kan. Iya. Jadi kayaknya ini installnya kayak gitu. Kita coba aja. Oke. Oke bro. Sebelum kita mulai. Kita peruh dulu ya. Maksudnya omongan gue yang tadi itu benar gitu. Oke. Jadi kita cari tau dulu nih sistem kerjanya gimana. Oke. Ini jadi ininya kita buka ya. Ininya tempat kopinya gue buka dulu. Terus kita taruh gelas di sini. Gue pengen tau aja dia ngalirnya kayak gimana airnya. Terus ini kita isiin air. Sampai. Oh ternyata ini ada tulisannya bro. Satu cup di tengah. Oh. Iya ini ada tulisannya ternyata satu cup. Oh satu cup. Ini satu cup ini dua berarti. Iya. Jadi ada di sini ternyata ada batasnya teman-teman. Satu tulisannya satu cup. Terus di atasnya lagi ada tulisannya max. Itu berarti mungkin bisa buat bikin dua cup sekaligus. Terus dikasihnya tadi emang bawaannya dua sih. Oke. Nah ini kita colok. Kita lihat kinerjanya gimana. Terus kita nyalain. Dicetakan di sini. Nah ini udah keluar suaranya. Kita lihat. Dia keluarnya retes-retesnya kayak gitu ya. Jadi bener kan kayak tadi gue bilang. Dia mancurin dikit-dikit gitu kayak apa. Kayak manual brusail gitu lah bikinnya. Jadi itu cuma buat nge-proof aja. Cara kerjanya seperti itu. Oke. Nanti airnya habis sendiri. Betul sih. Kita tungguin aja sampe habis. Ini kita buka aja biar kelihatan ya. Kalau di buku panduannya sih katanya bisa ini. Nitrat katanya panas. Nah ini kan air dingin. Gak dingin. Gak apa-apa. Nah dia tuh nyedot tuh bro. Itu ada lubangnya dia nyedot dikit-dikit. Terus mungkin karena mesinnya kecil. Dia air yang ngalir lewat pemanasnya tuh sedikit-sedikit. Makanya dia cuma jebret, jebret, jebret. Tapi ini harusnya air mateng gak? Ini kalau misalnya dia pakai aqua. Soalnya kan dia gak mungkin mendidih. Gak mungkin mendidih banget. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai air keran. Atau air PAM gitu. Takutnya masih ada bakteri-bakterinya. Jadi kalau bisa langsung pakai air minum. Yang galonan atau yang botolan. Itu bakal jauh lebih baik. Siap. Nah iya bener. Ini dia hape habis. Bener. Nah itu dia. Nyedotannya udah gak bisa nyedot lagi. Karena airnya udah gak ada. Jadi gak ada timer gak ada apa ya. Nah itu yang kalau kalian dapatkan. Nah iya bener-bener. Bisa beruap. Ini gue matiin ya. Jadi memang kayaknya dia gak ada sistem timer. Atau sistem safety lainnya. Jadi bener-bener cuma. Dia apa. Nyerop air. Terus airnya dilewatin ke pemanas. Terus langsung diturunin. Oke. Oke. Now we try with coffee ya. Oke karena tadi kita udah lihat. Cara dia fungsinya. Sekarang kita mau coba bikin. Oke. Nah barang-barang yang diperluin. Coffee yang pertama. Coffee nya dulu. Nah. Ini kopi. Yang di tempat gue pake. Full arabica blend. Nah tapi. Ini whole bean. Jadi kita harus. Green dulu. Kita giling dulu. Oke. Sebetulnya gue udah siapin gilingannya disini. Iya. Deneng. Ini. Greener. Awal-awal gue jualan dulu. Wow. Udah lima tahun nih. Iya. Masih oke. Oke. Tapi bro. Kalau misalnya. Ini. Kalau misalnya. Yang buat rumahan. Nanti gimana? Yang buat rumahan. Nanti kita bahas ya. Oke. Kita coba lihat mesinnya dulu. Bisa apa enggak. Oke. Terus. Kita perlu timbangan. Biar lebih presisi aja. Sama. Kita butuh. Air. Mineral. Kenapa mineral. Nanti kita ngomongin. Oke. Pertama. Kopi nya dulu ya. Gue bakal bikin. Ehm. Rasionya. Satu banding lima belas. Maksudnya satu banding lima belas itu apa. Kopi yang bakal gue pakai itu. 20 gram. Oke. Sedangkan air yang gue akan pakai itu. 300 gram. Oke. Makanya satu banding lima belas. Ya kan. Jadi dua puluh gram dikali lima belas. Jadi tiga ratus. Itu. Standar resepnya. Orang-orang. Manualan bro. Jaguar manual bro. Di. Oke. Di luar beda. Hah? Di luar beda. Itu gue gak tau juga ya. Gue. Ngopi aja gue. Oke. Kita timbangan dulu kopi nya. 20 gram. 20 gram. Terus. Ininya. Settingannya gue bakal pakai nomor tiga. Biar gak terlalu halus. Gak terlalu pasang. Jadi di tengah-tengah. Supaya. Flavornya lebih keluar. Oke. 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 Nah kayak yang lo liat. Pertama kan gue taruh dulu beberapa biji bro. Itu buat ngebersihin yang ada di dalam sini dulu. Supaya. Rasanya gak nyampur sama biji lain. Misalnya kita sebelumnya pakai biji yang lain. Oke. Nah terus ini. 20 gram. Ini keliatan ya. Sorry. Nah. 20 gram gue langsung masukin kesini. Tutup. Biar gak muncrat. Sama. Gue tinggal nyalain. Dari belakang. Jadi yang depannya kayak. Kalau kayak. Dispencer. Saya bilas dulu pakai air. Cuma ini bilasnya pakai kopi. Iya. Benar. Oke. Karena kalau dibilas pakai air kan. Nanti dia besek. Oke. Oke. Udah selesai bunyinya. Kita matikan. Nah kan gak terlalu. Gak sehalus yang. Kalau kemarin lu coba pakai kopi. Di kapal api ya. Di kapal api ya. Iya. Lebih kasar jauh. Nah. Kita lihat nih. Performanya gimana mesinnya. Iya. Ini tadi di sini kan. ini cukup gak ya. Cukup gak ya. Cukup bener-bener muat ya. Ini untuk satu cup. Rasio satu cup atau? Gua pakai resep asalnya aja Oh oke Jadi, maksudnya biar gampang ngitung ya bro Oke oke, siap 20 gram, 300 Terus airnya 300 gram Sekarang kita tuang semua ke dalam sini Cukup nggak? Ternyata 300 gram itu dibatas maksimalnya dia Nah, terus kita pakai gelas yang sudah disediakan sama dia Soalnya kalau gua lihat ini tempatnya agak sempit nih Jadi nggak muat kalau pakai gelas yang normal Oke Ini jadi udah datang dari sananya nih guys Udah bawaan Oke Sekarang kita coba nyalain Ini udah pasti pas lubangnya bro Oh iya loh Harusnya sih Iya, jadi tadi kenapa Air mineral itu lebih preferable Karena air mineral itu kan ada PPMnya PPM itu Partikel per million Jadi dalam setiap mili air ini Banyak sekali partikelnya Maksudnya kayak zat Apa kayak Besinya Atau Pokoknya mineralnya lah gitu di dalamnya Jadi Karena adanya zat seperti itu Dia ngebantu ngangkat kopinya turun Untuk kayak Kayak jadi tumpangan buat kopinya ini Oh Jadi kopinya pun bisa jadi lebih preferful Berarti untuk yang air soling malah Atau aquades gitu malah kurang rekomendasi? Kalau Sebenernya balik ke personal masing-masing sih Tapi kalau gua lebih prefer yang air mineral Karena secara test juga Airnya sendiri itu lebih manis Karena kan dia mineral lebih banyak Oke Jadi kalau misalnya lu coba masukin kayak Yang RO-RO gitu ya Kayak reverse osmosis gitu Kan dia mineralnya udah dibuang Nah itu biasanya rasanya lebih blend Karena dia nggak bisa ngangkut Rasa kopinya itu Oke Gitu Ini kayaknya udah mulai turun loh Iya udah mulai bunyi-bunyi ya Wangi sih Nah iya kan wanginya ada Iya wanginya beda Beda sama waktu gua awal Kita lihat gimana nih Ini beda loh Serius waktu gua coba beda Kalau kopinya kan sendiri kita pakai Arabica dan itu kan Kita fresh roast Yang pertama Yang kedua Ini freshly ground Gitu Kalau Kalau Bener Kopi Coffee bean itu kan bisa oksidasi ya Kalau oksidasi kan nanti flavornya bisa hilang Rasanya wanginya terutama Nah Kalau misalnya coffee bean Itu kan Dia yang terexpose ke udara nggak terlalu banyak Oke Dibanding kalau dia udah dalam bentuk bubuk Oh Makanya kalau freshly ground coffee Pasti jauh lebih enak Oke Gitu Ditambah ini Arabica Kalau Arabica biasanya aromanya memang lebih Kencang lebih baik Dibanding Kalau yang kita beli udah dibungkusan Eh cepet banget nih Udah 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 abis Tapi ukurannya 300 Oh Oke Agaknya nyepet bro Hehehe Tapi cepet loh udah abis Cuma berapa menit doang kan Iya Kita ngobrol juga nggak berasa Oke Gue matiin dulu ya Aku Kenapa-napa Terus Ini gue pindahin ya Oh oke Nah Wah Jadi satu gelas full ternyata Bro Pas banget Ini juga beda sama yang kemarin Oke Gue cobain lagi ya Ini ya bener sih Rasanya memang kayak coffee drip gitu jadinya Hmm Cep Udah kayak alat yang di hotel-hotel Iya bener Ini kayak yang di hotel-hotel kita bisa temuin gitu Kayak gini nih barangnya Iya Ini kita coba buka ampasnya Wow Nah Oh Sampai ke atas-atas ya Nah iya bro Ini juga tanda-tanda dari fresh coffee Jadi kalau fresh coffee gitu dia pasti ngembang Jadi kopinya tuh kalau kena air dia ngembang Kalau misalnya Yang kopi-kopi yang udah bubuk udah lama gitu Dikasih air kan dia ngendep ke bawah Jadi dia nggak bisa blooming gitu Yang kemarin gue coba begitu Oke Berarti Berarti Ada kemungkinan ampasnya sedikit terangkat ya Cuma maksudnya nggak masalah ya Hmm So far sih clean ya Disini minumnya Di gelas Hmm Jadi kalau Mau ngeliat kita tuangin aja Ke gelas lain Jadi lebih keliatan Ini kan gue ada gelas yang bening nih Kita coba Oh iya ada ya sedikit Ada tapi dikit Gak sebanyak ini Gak sebanyak kemarin Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Di kiri Tuh guys Ada yang masih ada ampasnya Cuma overall Ini Oke sih Tapi warnanya memang agak gelap ya Agak gelap Maksudnya gimana Jadi kalau hand drip gitu kan Biasanya kita cari yang Agak transparan Translucent gitu Jadi Gak segelap ini gitu Ya tapi ini oke sih Gak masalah sih Rasanya sendiri Apa Cukup clean lah Jadi maksudnya kita pakai kopi Apapun Kayaknya masih oke Masih oke Ya kecuali kalau misalnya kopinya Terlalu halus Mungkin dia gak bisa turun ke bawah Kayak kemarin lu coba Jadi mungkin dia overflow Karena dia kepenuhan Dia gak bisa turun kan Oh Satu Kedua mungkin kemarin pas lu bikin Kopinya kurang Jadi mungkin lu pakai airnya 300 gram Cuma mungkin kopinya cuma paling berapa sendok doang Kemarin sih gue hampir Hampir Kata sama itu sih Cuma yang memang gak Gak gue timbang Iya 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 Jadi kalau mau bikin minimal Tau takarannya ya Oke Ini sih not bad loh Untuk black coffee Pagi-pagi di hotel gitu Berarti pendapat gue tentang Mesin kopi kemarin Itu bener-bener terbalik sama yang Emang udah Ahli kopinya Enggak ahli bro Sudah lama aja mainnya Yang sudah lama main kopi Cuma Gue jadi tahu Kalau misalnya Kayak kopi ini Minimal ya kita takar Ada perbandingannya Yaitu Tadi 5 banding 1 banding 15 1 banding 15 Nah pertanyaannya gimana Kalau Temen-temen gak punya Grindernya bro Oh Oh itu Biasa Orang banyak nanya juga sih Oke Nah kalau misalnya Kayak gitu Kalau misalnya mau bikin kayak gini Model-model kayak gini Gak pakai grinder Bisa Caranya Tinggal datang ke toko kopi terdekat Temen-temen Tetangga temen-temen Kan pasti banyakin jual kopi nih Kamu bisa minta yang hobin Atau biasanya mereka bisa gilingin Oh Jadi bisa minta digilingin di toko kopinya Nah gilinginnya seberapa sih bro Nah kalau gilingin itu kan Ada macem-macem tuh Ada yang halus Ada yang sedeng Ada yang kasar Gitu kan Nah itu bagi lagi ke temen-temen Kalau temen-temen suka yang Lebih yang strong Lebih pahit Boleh minta yang medium Agak halus dikit Soalnya kalau terlalu halus Nanti takutnya dia gak bisa turun Di overflow kayak kemarin Kok kopi Oke Kalau misalnya Temen-temen suka yang lebih bright Atau misalnya Kalian bercinta single origin arabica gitu Misalnya Cuma males lah Bikin ngedrip-ngedrip gitu kan Ya udah Kalau gitu Kamu beli aja yang Apa Bina arabica yang kamu suka Yang single origin gitu Terus minta Digilainin agak Agak coarse Agak kasar Supaya Dia kan Flow airnya lebih cepet tuh Jadi Rasa yang didapet itu Lebih bright juga Kalau kita punya kan agak gelap nih Soalnya Kita Kebetulan Kopi yang tadi kita pakai itu Kopi Buat espresso Emang maunya gelap Ya Jadi Espresso itu kan Sistemnya beda sama ini Kalau espresso machine itu Dia pakai Pressure Jadi Uap Dipakai uap air Air sama pressure Jadi dia ada tekanan ekstra Buat ngekstrak Itu kopi Oke Dan Kita cuma nyarinya Dari 20 gram itu Paling cuma 35 gram doang Air Apa Kopi yang ter ekstrak Espresso itu Oke Berarti ini masih recommended banget ya bro? Kalau Menurut gue sih recommended Karena Ya ini Easy banget Maksudnya Tinggal Masukin kopi Masukin air Nyalain Gak perlu Gak perlu Iya Gak perlu Gak perlu tuang ngedrip Dikit-dikit gitu Kalau misalnya Yang pro kan biasa Ngedrip tuh Di blooming dulu 30 second Habis itu Dituangnya pelan-pelan Bener-bener Apa Perfect banget lah Cuma Kalau buat dirumah Kita males Kita Cuma mau nikmatin A good cup of coffee Ini Oke banget sih Sorry Kalau misalnya dibandingin Kan ada tuh Yang cuma Pakai dispenser Air panas Diaduk-aduk Saring Ya itu Boleh juga sih Kalau memang Seleranya disitu Tapi untuk taste nya Ya untuk taste nya Pasti berbeda lah Karena kan Itu jadinya kopi saring Dan kopi saring itu kan Biasa pakai kopinya yang halus Jadi Lebih bold juga Itu udah pasti Lebih tebal Oke Intinya jadi balik ke Selera masing-masing ya Iya bener Karena kalau kopi sih sebenernya Kalau bentuk gue pribadi Gak ada bener Gak ada salah lah Oke Jadi balik ke selera Balik ke selera Bener Oke Kalau kalian mau beli juga Mesin kopi ini Ada di GOTO Hardware Itu ada di Tokopedia Sama di JDID Ada tips dan trik nya bro Buat mesin kopi ini Gue sih ada satu resep ya Kalau misalnya orang Indo kan disini kan Panas kita udara Kalau udara yang panas Kita lebih prefer biasanya Minumnya Ice Coffee Oh iya Kayak gue sukanya Ice Coffee Nah Gue ada tips sedikit lah Jadi kalau misalnya Di Indo itu Sekarang kan lagi populer Namanya Japanese Ice Drip Japanese Ice Drip Japanese Ice Coffee Oke Tapi Japanese Ice Coffee itu Apa sih itu Japanese Ice Coffee itu Bikin kopi drip Tapi dibawahnya itu Dia taro es batu Kopi yang panas itu Langsung didingini Langsung keikat Semua aroma Flavornya Jadi lebih anak Wow ada teknik nya lagi Ada teknik nya lagi bro Ada teknik nya lagi Ada teori nya semua ya Berarti ya Sebenernya ada lah Teori yang kita kutip dari Apa Yang lebih ahli lah Oke Nah kita kan namanya Anak baru kan Masih belajar Jadi kita Bikin apa ya Kita coba ikutin Kalau memang it works It works gitu kan Oke balik ke tadi Oke jadi Kita bersihin dulu Gelas-gelas nya Abis itu kita balik lagi Kita bikin Japanese Ice Coffee Oke Gue coba Oke Udah beresnya gelasnya udah kosong Nah sekarang Gue tadi udah timbangin Kita bakal pakai kopi 10 gram Terus Airnya Kali ini gue cuma pakai 70 gram Sama es batu nya Kita Tadi es batu nya 100 gram Oh Jadi Biar Ini nya sama Rasio nya sama Ya betul Jadi rasio tetap sama kayak tadi Cuma Ini rasio air nya kita ganti sama es Oke Terus Kalau misalnya ada nanya Kenapa kan Seharusnya Kalau ini 10 gram Air ramen nya harus 150 Tapi tadi ini 75 Ini 100 Jadi 175 kan Gak 150 Nah itu karena Gue pribadi Lebih suka es nya lebih banyak Dan gue biasa minum Sebelum es nya habis Buat gue Rasio sama itu Ya it works sih Cuma Kalau sama itu biasanya Es nya melting nya itu jauh lebih banyak Jadi Maksudnya Waktu kita minum Dia gak bener-bener dingin Coffee nya Sedangkan kalau misalnya Es nya kita lebihin Dia jadi Extra chill Extra dingin Jadi lebih enak juga Diminum Oke sekarang kita langsung bikin aja ya Sebelum es nya mencair Oke 10 gram Itu 10 gram itu Kayaknya di tengah-tengah Kayaknya ini ukuran yang pasti Buat sekali bikin Heits Gak masuk Terus air nya kita tuang Sampai habis 75 gram Nah ini nya karena tempatnya kecil Kita stand by tangan Eh Bisa ternyata muat Oke kita nyalain ya Kita liat Gue penasaran sih Gue juga penasaran bro Gak pernah pake ini Hehehe Tapi ini biasanya resep yang gue pake Buat kalau ice coffee Japanese ice coffee Gue selalu pake resep ini Hmm Jadi kita liat aja Maksudnya Dengan yang kita bikin sendiri Jadi sama dengan yang mesin bikin Bedanya gimana Gitu Oke Berarti jangan-jangan Bisa buat jualan dong bro Hmm Gitu sih ya Gitu sih Sebenernya Ini kan sebenernya barang Namanya barang rumahan lah Iya Ya kan home appliance Jadi Kalau buat jualan Rasa-rasanya tuh Agak susah Kenapa bro? Karena kan Ya kapasitasnya kapasitas rumahan Sedangkan kalau misalnya Kalau misalnya Kedai coffee lu rame Misalnya Kalau misalnya temen-temen Buka kede coffee Terus Mau pake ginian Misalnya yang rame Ya mungkin gak keubar gitu Oh gak kuatnya Iya bener Terus misalnya Oh iya Dia esnya langsung mencair Langsung Yang kena Kopinya langsung Melayang jadi Jadi kayak Nyampur gitu bro Iya langsung jadi Ice coffee basically Okay Automatically Nyampur Nah lanjutin Tadi Bedanya apa yang Home appliance sama Yang kayak mesin lu di bawah Oke Oke Ini Cobain ini dulu ya Eh Cobain dulu nih Sebelum Dimatin dulu loh mesinnya Oh iya lupa Sebelum mencair Cobain dulu Baru nanti kita obrol Ini Sebenernya gue bukan penikmat kopi loh Gimana bro Mantep Ini gue agak merinding Gue minum kopi Gak pakai gula Emang Biasanya lo pakai gula ya Gue kalau minum kopi kalau gak pakai gula ya pakai susu Nah isi Nah ini cara baru menikmati kopi tanpa gula tanpa susu Ini gue bisa minum Iya Gue juga sebenernya yang pertama kali kena ke kopi hitam gara-gara ini Japanese size coffee Jadi Karena dia Gak gitu berat Terus Minumnya Sambil nyantai-nyantai Jadi gue hook up ke kopi hitam itu gara-gara Japanese size coffee Teknik ini Tadinya gue mikir-mikir loh Mau nyobain ini gak pakai gula Cuma Abis nyobain Enak loh Ini boleh gue habisin sendiri Boleh boleh Silahkan bro Ini Gila Ini kok kopi pertama yang gue bisa habisin tanpa pakai gula tanpa pakai susu Serius Lu liat nih Ini kan bersih ya Oh iya ini bersih loh Tadi kan kotor Jadi kayaknya Ehm Tadi kan ada apa tuh Bisa disimpulin Itu mungkin karena kopinya kebanyakan dia overflow jadi dia turun Hmm Jadi mungkin kalau yang mau beli ini Diingat-ingat Kalau bikin jangan 20 gram Jadi Tadi kita 10 gram itu cuma setengah bucketnya doang Dan ini Kayaknya The perfect size Oh Asapnya banyak banget Iya kan panas pak Jadi kurang lebih Mendingan bikin satu gelas-satu gelas ya Iya betul Nah itu juga menjadi jawaban Dari pertanyaan lu lah yang tadi tanya Kenapa home plants gak bisa berjualan Hmm Oke 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 Ya kan kalau misalnya ini bikin cuma satu-satu Terus lu punya 10 orderan backup Ya Bye-bye gitu kan Oke 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 Mau berapa lama kerjainnya Cuma Jujur ngomong Ehm Buat kelas mesin rumahan Ini harganya 200 Oh iya? Iya Dan dengan rasa yang dapet seperti ini sih Ini oke banget sih Dengan harga 100 ribu Dapet hasilnya yang begini ini bagus banget Menurut gue iya Karena Oh wow Ini Rasanya mirip sama yang gue bikin sendiri Wow Berbanding terbalik sama kesimpulan gue kemarin Iya Sorry Kemarin kan gue emang nyobain tanpa Tanpa ada yang ngerti Kalau ini kan emang ada yang ngerti Ada yang bisa ngetesin dan hasilnya Not bad Ternyata bagus Iya Dan tapi mungkin mesti diinget juga Apa Ehm Coffee nya pakai coffee yang Yang bagus Oh Itu juga jangan Jangan dilupakan Karena kalau misalnya Pakai kopi nya yang Gak terlalu bagus Terus rasionya Airnya salah Atau gimana Mungkin Akan jadinya berbeda gitu Hmm oke Jadi kalau kopi yang ini sendiri Gimana? Di pasaran juga ada yang jual? Ehm Kalau Kopi gue pribadi ini kan blend gue nih Jadi Kalau misalnya di tempatnya sih gak ada Cuma ada di warung gue doang Oh Cuma kalau Tapi gue maksudnya bukan bilang Kalian beli ini ya Bukan maksudnya Tapi Ehm Cari aja di local coffee shop Jadi misalnya kayak temen-temen yang tinggal di Fluid kan banyak tuh di daerah Fluid coffee shop yang Jual beans juga Nah cari beans yang bagus Cari beans yang temen-temen suka Terus Yaudah kalau misalnya memang gak punya grinder Minta tolong mereka gilingin Mereka pasti dengan senang hati ngelakuin itu buat temen-temen Terus Kalau emang temen-temen masih bingung gak tau Apa Ehm Kehalusannya Atau kekasarannya Kalian tinggal bilang ke baristanya Bro gue maunya buat drip coffee Ehh Kan pokoknya jadi lebih keren Kalau ngomong kayak gitu Biasa barista kalian tuh udah tau tuh Oh yaudah Saya gilinginnya segini ya Ehm Pak Bu Jadi mereka kan udah biasa bikin drip coffee Jadi kalau kalian mau bikin drip coffee di rumah pake mesin ini Tinggal bilang ke mereka Eh gue mau bikin drip coffee lu tolong gilingin dong Nanti mereka gilingin Sebenernya tinggal ngomong sama Konsultasi aja sama barista yang ada di coffee shop Bener Mereka mau cerita kok Kalau kayak gitu gitu Mau bagi-bagi ilmu juga Jadi Oke Iya jadi Ehm Gue bener-bener encourage kalian buat main ke coffee shop lokal di daerah kalian sih Kalau misalnya bro Yang ini Kan ada disini sih ada juga Merek opa ini Ada yang jual juga yang manual gini kan Iya 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 Itu bisa dipake Itu bisa banget sih Kalau misalnya mau invest Kalian mau invest tapi ga terlalu gede Kalau yang mesin yang giling tangannya itu Biasa 2-300 ribu udah dapet Itu juga bagus sekali sih Jadi kalian beli bean Beli apa Biji kopinya dalam bentuk biji Tetep dalam bentuk bean Supaya dia ga oxidize Udah gitu Ehm Ya udah Tinggal di giling sendiri Dipake tangan Cuma emang agak capek aja Cuma kalo giling sendiri itu Tingkat yang tadi lu bilang Tingkat kehalusannya bisa diatur juga sih? Harusnya bisa Jadi biasanya dibawahnya itu dia ada knop Buat Buat kita putar mau halus Oh Itu berarti tinggal dipelajarin aja ya? Iya Tinggal tergantung alatnya sih Kalo itu ga bisa ngomong juga Soalnya Kan macem macem alatnya Siap siap Jadi mesin kopi ini Untuk harga 200 ribu ini udah oke banget ya? Kalo menurut gue oke banget Udah oke banget Buat dirumah Tapi Dengan tanpa kutip Harus dengan biji kopi yang bener? Baik Betul Oke Oh sama penggilingan tadi? Penggilingan Iya jadi grind size nya juga jangan sampai salah Tapi sebenernya bukan Bukan jadi salah sih Maksudnya kayak Kalo misalnya Gilingnya terlalu halus Dia jadinya lebih pahit aja Kalo misalnya gilingnya lebih kasar Dia lebih bright, lebih keluar rasanya Cuma kalo terlalu halus Takutnya kayak Kemarin aja kan? Hmm Bisa jadi Atau mungkin kemarin tuh karena kepenuhan juga bro Kan tadi kan kita pertama bikin Agak kepenuhan Agak overflow juga Oh oke siap Tapi kalo ini yang kedua kan bener-bener clean banget nih Sampai ga ada ampasnya Iya Dan gua minum Oh ini sih amazing Oh iya sampe jangan lupa Rasio airnya jangan sampai ketinggalan Rasio Jadi Ya biji ke air Jadi kayak tadi 1 banding 15 Itu kan rasio normal lah Maksudnya semua orang tau Gue baru tau ini bro Maksudnya kalo yang kayak home brewer kan Biasanya udah pada ngerti Lebih jago dari gua lama lah Kalo gua kan cuma jualan doang Siap Berarti Ini gua ga rugi beli mesinnya Dan Akhirnya gua pake Soalnya selama ini Abis gua beli Gua tes yang kemarin gua videoin Itu udah gua taro Di gudang Soalnya bener gua rasa ga bisa dipake Cuma kali ini Abis diajarin sama Adit Gua jadi ngerti ini barang oke Boleh lah bro Boleh ya Buat di rumah Buat di rumah Bangun tidur, minum kopi Udah oke banget Gua minum ini sih tadi Mantep banget sih Ini juga kalo sore sore bikin ginian Enak Jadi sambil Sambil nungguin Apa Matahari tutup Ngedit ngedit youtube Wih pantas Gua bayangin ini enak banget Ki Di samping kali Tapi Kita di green lake Soalnya ada Ada Apa Ada green lake di belakangnya Iya Jadi Gimana Jadi kalo mau Ngopi sore sore di HRCC ini Atau di Miayung Mantep banget Boleh banget Boleh banget Bener loh Sampai enak loh Thank you thank you thank you Oke Segitu dulu paling dari gua Terima kasih udah nonton Moga-moga videonya berguna Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Bye